Masih bersama, Dongla Mania, mantap! Oke, saat ini kita akan mereview ulang untuk bahan bonsai sambung akar pule. Dibuka, mas juga, ben kagal yang ngerti. Jadi, mengulang kembali untuk proses penyambungan ini bisa kalian lihat pada video kami sebelumnya. Jadi, pencet saja tombol di atas ini, tombol pojokan, itu proses untuk penyambungan akar ini sendiri. Jadi, sudah kita jelaskan untuk video sebelumnya. Jadi, fungsi dari penyambungan akar ini sendiri, karena untuk bahan akar pule itu biasanya tidak keluar tunas atau tidak bisa keluar daun. Jadi, di sini kita melakukan manipulasi sambungan dengan menggunakan pucok. Jadi, akar pule ini bisa kita gunakan atau kita eksplor dengan sistem sambung pucok. Nah, ini contoh usia satu bulan. Jadi, contoh yang sudah jadi. Jadi, usia satu bulan ini biasanya sudah kelihatan kuncupnya sudah mulai tunas baru. Daun juga sudah mulai membuka. Ini contoh beberapa yang sudah hidup. Dan ini contoh yang baru mau hidup. Seperti itu. Ini biasanya buka talinya, biasanya nunggu pirang minggu meneh ke atas marku. Nah, jadi setelah buka sungkup, seminggu sudah bisa buka talinya ini. Jadi, nanti ben luka ini cepat melembungi. Jadi, antara batang akar ini dengan batang sambungan, biar cepat menutup luka. Dan juga dari proses pembesaran batang sambungan ini juga akan lebih cepat karena tidak terikat oleh talinya. Seperti itu. Ini contoh sambungan yang sudah jadi. Jadi, ini kurang lebih usia sambungan sekitar lima bulan. Sampai enam bulan kalau tidak salah. Jadi, untuk sambungan sudah mulai bekas-bekas sambungan sudah mulai menutup lukanya. Jadi, sudah mendol gede. Nah, contohnya di atas ini. Ini juga sudah mulai menyatu. Untuk lukanya juga sudah mulai hilang. Jadi, untuk sambungan sendiri kemarin tetap sama. Kita pakai ukuran yang seujung ini, yang masih hijau ini. Nah, karena akarnya yang kita sambung gede. Jadi, untuk penutupan dan proses perbesaran batang ini juga cepat. Seperti itu. Jadi, daunnya bisa jenis dengan teman-teman sahabat Dung Lak Mania lihat. Daunnya sudah subur. Sudah ada tunas-tunas baru. Ini menandakan sambungan kita berhasil. Mau nonton, Mas Yuga? Iya. Oke, buat sahabat Dung Lak Mania yang baru buka channel kami, bisa jangan lupa untuk tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah untuk melihat video terupdate dari Dung Lak Mania. Oke, sekian untuk video review ulang bahan sambungan akar pule dengan sistem sambung pucuk. Jangan lupa untuk sahabat Dung Lak Mania tetap menantikan video kami selanjutnya mengenai bahan bonsai dan proses pembuatan bonsai lainnya. Tetap di Dung Lak Mania. Maturnuun. Salam bonsai. Mantap.